Selamat sore rekan-rekan media Pada sore hari ini Saya bersama teman-teman dari APSIFOR dan Dari tim Kedokteran Forensik Dari LAFOR Akan memberikan informasi terkait dengan Peristiwa kematian di Bantar Gebang Pada tanggal 12 Januari sekitar pukul 8 pagi Diterima informasi dari masyarakat Bahwa ada korban meninggal dunia Tiga orang Dan dua orang Dalam kondisi sekarat Diduga Matinya karena Keracunan makanan Awalnya kasus ini ditangani oleh Polres Metro Bekasi Namun Seiring dengan Perkembangan Laporan dari Kapolres Yang saya terima Saya menganggap Bahwa kasus ini harus melibatkan Direkturat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Agar Teka-teki kematian Tiga korban tersebut Bisa terjawab dengan Pasti Apakah ini Perbuatan pidana Atau Ini Bukan tindak pidana Karena keracunan Bisa terjadi Masuk dalam Kategori Bukan tindak pidana Dalam berbagai Kesempatan Saya selalu Menekankan pada Tim Untuk Mengedepankan Scientific Crime Investigation Teman-teman penyidik Harus Patu Dan taat Kepada Metode Penyidikan Sientifik Agar tidak terjebak Dalam sebuah Kesimpulan Yang Kebenarannya Dapat Digugah Termasuk Tentunya Seperti yang Teman-teman Sudah lihat Bersama Kasus Dikalidres Yang juga Penuh Dengan Dinamika Namun Karena taat Pada Metode Penyidikan Penyidikan Taat Kepada Tahapan-tahapan Penelitian Terhadap Barang Bukti Agar Physical Evidence Dapat Berbicara Dengan Akurat Tentunya Dengan Melibatkan Teman-teman Ahli Bukan Hanya Aspek Barang Bukti Fisik Tapi Juga Aspek-aspek Perilaku Melalui Autopsi Psikologi Jadi Autopsi Forensik Dan Autopsi Psikologi Terus Kita Kedepankan Nah Untuk Itu Semua Maka Dalam Berbagai Kesempatan Saya Selalu Ngingatkan Penyidik Untuk Terus Bekerja Sama Dengan Kalangan Kampus Pusat-pusat Pengembangan Sains Kajian-kajian Di Departemen Kedokteran Maaf Di Fakultas Kedokteran Departemen Forensik Kemudian Psikologi Forensik Dan Ahli-Ahli Inter Kolaborasi Interprofesi Tadi Saya Sudah Sampaikan Apa itu Scientific Crime Investigation Yang Terus Kita Lembagakan Di Polda Metro Jaya Agar Ini Menjadi Sebuah Tradisi Yang Dipegang Teguh Oleh Jajaran Dalam Setiap Persoalan Atau Peristiwa Yang Dilaporkan Ke Kepolisian Penyelesaian Kasus-kasus Kejahatan Melalui Metode Dengan Memadukan Teknik Prosedur Dan Teori Ilmiah Untuk Mengumpulkan Bukti Agar Kepastian Hukum Kebutuhan Proses Peradilan Pidana Dapat Terpenuhi Ketika Kita Melakukan Penyelidikan Ilmiah Dalam Berbagai Kesempatan Memang Ada Ruam Publik Juga Yang Terus Berkembang Dengan Diskusinya Masing-masing Kita Juga In Memberikan Edukasi Kepada Publik Bahwa Fakta Sekalipun Harus Di Oleh Sebab Itu Jangan Mudah Percaya Dengan Informasi Informasi Yang Tidak Memiliki Dasar Dari 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 Sebuah Kesimpulan Ini agar Hasil Yang kita Peroleh Akurat Dan dapat Dipertanggungjawabkan Kepada Publik Kasus Kalidres Menjadi Pengalaman Buat Kita Semua Sampai Pada Kesempulan Mati Wajar Dalam Situasi Yang Tidak Wajar Jadi Orang Yang Kondisi Toksik Kelingkungan Sosialnya Dapat Menimbulkan Kematian Ini pelajaran Buat Kita Bahwa Sehat Itu Bukan Hanya Lingkungan Fisik Tapi Interaksi Sosial Yang Toksik Juga Dapat Menyebabkan Kerugian Harm Sampai Dengan Meninggal Dunia Dalam Penyidikan Tentu Seperti Biasa Kita Deduktif Menggali Dari Luar TKP Kemudian Induktif Dimulai Dari TKP Dari Barang Bukti Yang Ditemukan Kombinasi Antara Keduanya Menghasilkan Sebuah Kesimpulan Yang Lebih Akurat Itu yang Saya Sampaikan Tadi Dalam Kasus Matinya Tiga Orang Di Bekasi Kolaborasi Interprofesi Melibatkan Lafor Psikolog Forensik Dokter Forensik Digital Forensik Dan Ahli-Ahli Lainnya Teman-teman Sekalian Seiring Dengan Proses Scientific Crime Investigation Dengan Melakukan Olah TKP Yang Baik Penyidik Kemudian Mendapatkan Identitas Dari Korban Atas Nama Yang Pertama Maimunah Perempuan Alamat Cianjur Jawa Barat Kemudian Yang Korban Kedua Adalah Ridwan Abdul Muiz Laki-laki Juga Beralamat Di Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat Korban Meninggal Ketiga Adalah Saudara Riswandi Laki-laki Alamat Sama Di Jawa Barat Dan Yang Di Dalam Perawatan Adalah Neng Ayu Sulu Setiawati Perempuan Alamat Sama Di Cianjur Jawa Barat Hasil Pemeriksaan Di TKP Ditemukan Bahwa Tidak Ada Tanda Kerusakan Pintu Depan Maupun Pintu Belakang Tidak Terdapat Kerusakan Di dalam Kamar Tidur Kamar Tidur Belakang Dan area Belakang Rumah Dari Hasil Olah TKP Yang Menarik Terdapat Lubang Galian Satu Kali Dua Meter Dengan Kedalaman Dua Meter Di Area Belakang Rumah Tadinya Kita Tidak Menemukan Ini Tapi Seiring Dengan Pengamatan Yang Dilakukan Ditemukan Lubang Ini Nanti Saya Jelaskan Mengapa Lubang Ini Ada Tidak Terdapat Cipratan Dan Olesan Darah Pada Tembok Di Dalam Rumah Berarti Patut Diduga Besar Kemungkinan Dan Setelah Dilakukan Proses Olah TKP Dengan Menggunakan Teknologi Deteksi Darah Memang Disitu Tidak Ada Cipratan Darah Besar Kemungkinan Matinya Korban Karena Sebab Lain Bukan Karena Kekerasan Terdapat Sisa Bakaran Sampah Di Belakang Rumah Dekat Galian Kemudian Ditemukan Plastik Diduga Bekas Bungkus Racun Di Daerah Bakaran Sampah Ini Hasil DTKP Petunjuk Juga Ditemukan Alat Komunikasi Yang Digunakan Oleh Pelakun Dan Galian Dubang Yang Saya Sebutkan Tadi Hasil Pemeriksaan Laboratoris Ditemukan Unsur Kimiawi Berbahaya Yang Sering Kita Sebut Dengan Racun Di Dalam Kopi Yang Telah Diseduh Di Ruang Belakang Dekat Sumur Muntahan Di Kamar Depan Dan Muntahan Di Kamar Tengah Apa Itu Hasil Lafor Mengatakan Bahwa Muntahan Tersebut Mengandung Pestisida Yang Sangat Beracun Aldecarp Itu Adalah Sebuah Larutan Pestisida Masuk Dalam Kategori Pestisida Yang Sangat Berbahaya Yang Apabila Dikonsumsi Oleh Manusia Dapat Menyebabkan Kematian Dari Fakta Awal Kemudian Scientific Crime Investigation Ditemukan Fakta Baru Bahwa Narasi Yang Dikembangkan Bahwa Ketiga Korban Mati Karena Keracunan Itu Tidak Benar Tapi Itu Adalah Pembunuhan Akan Didalami Apakah Pembunuhan Berencana Pembunuhan Yang Disertai Dengan Tindak Pidana Lain Atau Murni Pembunuhan Jadi Pembunuhan Itu Ada Pembunuhan Berencana Pembunuhan Yang Disertai Dengan Tindak Pidana Lain Dan Pembunuhan Biasa 338 339 Dan 340 Setelah Fakta-fakta Scientific Olat TKP Hasil Lapor Hasil Visum Metrepertum Maka Tentunya Penyidik Mencari Tahu Siapa Pelakunya Dan Berdasarkan Hasil Investigasi Pemeriksaan Kepada Saksi-saksi Ditemukan Bahwa Pelakunya Adalah Saudara Wawon Suami Suami Dari Korban Pertanyaan Kemudian Adalah Apa Motif Daripada Para Pelaku Melakukan Pembunuhan Dengan Cara Memberikan Racun Pestisida Kepada Para Korban Ada Sebuah Fenomena Ini Akan Menjadi Pembelajaran Sosial Buat Kita Semua Masyarakat Bahwa Para Pelaku Ini Berdasarkan Pengakuan Melakukan Sebuah Perjalanan Perjuangan Pembunuhan Bahasanya Mereka Perjalanan Perjuangan Pembunuhan Ternyata Ternyata Korban Meninggal Dunia Yang Di Bekasi Ini Dibunuh Karena Para Tersangka Ini Diketahui Melakukan Tindak Pidana Lain Apa Tindak Pidana Lain Itu Mereka Melakukan Serangkaian Pembunuhan Atau Biasa Disubuh Dengan Serial Killer Dengan Modus Operandi Dengan Motif Maaf Dengan Motif Janji Janji Yang Dikemas Dengan Kemampuan Supranatural Untuk Membuat Orang Menjadi Sukses Atau Kaya Jadi Keluarga Dekatnya Ini Dianggap Berbahaya Karena Mengetahui Bahwa Dia Melakukan Tindak Pidana Lain Dalam Bentuk Pembunuhan Dan Penipuan Kepada Korban Korban Lainnya Jadi Perjalanan Perjuangan Pembunuhan Dalam Konteks Para pelaku Sebenarnya Endingnya Adalah Bagaimana Mengambil Uang Daripada Korban Yang Terkena Tipu Daya Nanti 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 Akan Dijelaskan Lebih lanjut Oleh Tim Penyidik Pak Dir Dan Pak Kabit Humas Jadi Perjuangan Perjuangan Perjalanan Perjuangan Pembunuhan Itu Diawali Dengan Penipuan Janji Dan Motivasi Untuk Mencapai Kesuksesan Hidup Setelah Para korbannya Menyerahkan Harta Bendanya Lalu Kemudian Para korban Dihilangkan Termasuk Saksi-saksi Yang mengetahui Jadi Itu yang Dia sebut Perjuangan Kalau Kita Ingat Kasus Terpidana Rian Jombang Ini kurang Lebih Sama Modus operan Modus operan Di intimated Related Lalu Kemudian Diajak Ke rumah Diambil Hartanya Lalu Kemudian Dibunuh Dengan Cara Dipukul Menggunakan Linggis Lalu Ditanam Di belakang Rumah Untuk Menghilangkan Jejak Ketiga Tersangka Menurut Kajian Kami Agar mudah Ditangkap Secara Penjelasan Penjelasan Dula Aki Ini adalah Partner in crime Jadi Sebenarnya Antara Para pelaku Dengan korban Ini Sebenarnya Ada Keterkaitan Satu Dengan Yang lain Saudara Dula Atau Dan Solihin Ini Dula Atau Solihin Ini Aki Wawon Ini Dula Menerasikan Dirinya Memiliki Kemampuan Untuk Mampu Meningkatkan Harkat Dan Kekayaan Lalu Kemudian Menyuruh Aki Untuk Mencari Korban Nah Setelah Aki Mendapatkan Korban Atau Target Yang ingin Sukses Kemudian Diambil Uangnya Namun Ketika Kesuksesan Itu Tidak Kunjung Diraih Maka Tentunya Dia akan Menagih Maka Aki Melaporkannya Kepada Dula Dula Yang Kemudian Mengeksekusi Para korban Dengan Cara Mengajak Rumahnya Kasih Minum Racun Dan Orang Yang Mengetahui Pun Dianggap Berbahaya Akan Dihilangkan Itu Penjelasannya Ada Janji Dan Motivasi Palsu Kemudian Ada Janji Dan Motivasi Kepada Target Setelah Ditagi Maka Kemudian Para korban Ini Yang sudah Tertipu Dihilangkan Nyawanya Berdasarkan Hasil Penyelidikan Sientifik Ada Potensi Para pelaku Sudah Pernah Melakukan Kejahatan Sebelumnya Dengan Modus operandi Pembunuhan Yang Sama Itu Yang Saya Bilang Tadi Mengapa Ketiga korban Ini Dihilangkan Nyawanya Ternyata Mereka Mengetahui Kalau Para Tersangka Ini Melakukan Pembunuhan Lain Ini Ada Potensi Jadi Secara Sientifik Mengapa Mereka Dibunuh Karena Ada Potensi Kejahatannya Terbuka Dari situlah Kemudian Penyidik Melakukan Pendalaman Dan Hasil Pemeriksaan Para Tersangka Mengakui Memang Pernah Melakukan Kejahatan Sebelumnya Dengan Modus Operandi Yang Sama Pembunuhan Tadi Partner In Crime Tadi Segitiganya Tim Kolaborasi Interprofesi Polda Metro Jaya Sedang Dan Terus Pendalaman Tentang Pembunuhan Berantai Ini Setelah Dilakukan Pemeriksaan Sejak Pagi Tadi Tim Polda Metro Jaya Langsung Menelanjuti Temuan Fakta Baru Kecianjur Tim Kecianjur Rekan-rekan Bersama Tim Kedokteran Forensik Bersama Apsifor Dan tim Lafor Disana Ditemukan Ada tiga Lubang Di Kecianjur Lubang Pertama Berisi Kerangka Anak Kecil Diduga Atas Nama Bayu Umur Dua Tahun Di Samping Rumah Pelaku Dullah Atau Solehin Lubang Kedua Berisi Dua Kerangka Tulang Yang Ditemukan Dalam Satu Lubang Diduga Atas Nama Noneng Dan Wiwin Nah Tapi Untuk Membuktikan Ini Semua Tentu Proses Identifikasi Primer Pemeriksaan DNA Dan Sebagainya Karena Ada yang Sudah Meninggal Dua Tahun Lebih Ada yang Baru Dua Bulan Tentu Proses Proses Memastikan Identitas Korban Perlu Dilakukan Tidak Hanya Tergantung Pada Pengakuan Para Tersangka Lubang Ketiga Berisi Kerangka Tulang Yang Diduga Bernama Faridah Jadi Kalau kita Lihat Berarti ada Berapa itu Korbannya Tiga Tambah Tambah Empat Berarti Lapan Tambah Satu lagi Di Garut Sembilan Sementara Ini Kepastiannya Sedang kita Proses Itu yang Saya sebut Dengan Ini Menarik Secara Saintifik Baik Ilmu Sosial Maupun Ilmu Kedokteran Ilmu Eksat Untuk kita Dalami Setelah Kemarin Kita Ada Kasus Di Kalideres Jumlah Jumlah korban Pembunuhan Berantai Sementara Di Bekasi Tiga orang Meninggal dunia Satu orang Selamat Walaupun Satu orang Selamat Ini Patut Diduga Terlibat Dalam Tindak Pidana Penipuan Yang Terjadi Sebelumnya Nanti Kemungkinan Nanti Setelah keluar Dari rumah sakit Kita akan Sidik Kalau Buktinya cukup Kita Jadikan Tersangka Di TKP Cianjur Ada Empat Kerangka Kemudian Ada Pengakuan Dari Tersangka Ada Satu Kerangka Lain Dalam Pencarian Belum Ditemukan Kemudian Ada Di Garut Ada Satu Orang Dikuburkan Setelah Sebelumnya Dibuang Kelaut Jadi Dia Menjadi Korban Untuk Menghilangkan Jejaknya Dibuang Kelaut Ditemukan Oleh Masyarakat Lalu Kemudian Dikuburkan Secara Wajar Ini Sedang Kita Dalami Rekan-rekan Sekalian Ini Soal Kemanusiaan Untuk Melawan Kekejian Kalau Saja Partner In Crime Ini Tidak Terungkap Atau Dibiarkan Bisa Saja Ada Korban-korban Selanjutnya Ini Yang Saya Terima Kasih Dan Saya Apresiasi Kepada Tim Polda Metro Jaya Yang Tidak Hanya Solid Tapi Tapi Selalu Konsisten Dalam Melakukan Penyelidikan Berbasis Pengetahuan Scientific Crime Investigation Jangan terburu-buru Menyimpulkan Tapi patuh dan taat Kepada Tahapan Atau Metode Penelitian Ilmiah Polda Mabes Polri Memiliki Resources Untuk Itu Apalagi Didukung Oleh Para Pakar Dan Ahli Dari Perguruan Tinggi Dan Beberapa Lembaga-lembaga Kajian Di bidang Pengungkapan Dan Pembuktian Pesan moral Yang ingin Saya sampaikan Kepada Rekan-rekan Semuanya Kepada Seluruh Masyarakat Bahwa Yang pertama Masyarakat Perlu Hati-hati Dengan Janji-janji Mendapatkan Kekayaan Kesuksesan Dengan Cara Yang Cepat Dan Mudah Mau Kaya Mau Menggandakan Duit Hati-hati Nanti Profil Korban Nanti Mungkin Pak Hengki Yang Akan Menjelaskan Profil Para Korban Kok Ternyata Dia Bisa Mengasih Ada yang Sampai 250 Juta 180 Juta Dari Manakah Mereka Ini Mendapatkan Uangnya Dan Bagaimana Para Tersangka Mengetahui Bahwa Dia punya Duit Nanti Akan Kita Makin Sedih Mendengarnya Bahwa Mereka Ini adalah Pejuang Pejuang Yang Harusnya Kita Hormati Mereka Ini adalah Ada Beberapa Diantaranya Pejuang Devisa Upayakan Untuk Mengenal Yang kedua Pesan Moral Yang ingin Saya Sampaikan Adalah Upayakan Untuk Mengenal Lebih Jauh Orang Orang Yang Batu Baru Kita Kenal Agar Terhindar Dari Praktik Praktik Penipuan Yang ketiga Karena Kalau Anda Masuk Dalam Perangkat Partner In Crime Ini Perangkap Perangkap Partner In Crime Ini Anda Bapak Ibu Saudara Saudara Sekalian Tidak Hanya Rugi Secara Materi Bahkan Besar Kemungkinan Akan Kehilangan Nyawa Para Korban Ini Uangnya Diambil Nyawanya Juga Hilang Sedang Kita Dalami Pengakuan Ternyata Ada Tindakan 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 Lain Lebih Keji Yang Dilakukan Oleh Para Tersangka Kepada Para Korban Namun Ini Perlu Kita Buktikan Yang Keempat Jika Ada Sesuatu Atau Jika Merasa Ada Hal-hal Yang Diluar Kebiasaan Ataupun Terasa Janggal Jangan Ragu Untuk Menghubungi Kami Dan Yang Terakhir Jika Ada Keluarga Yang Hilang Dan Pernah Berhubungan Dengan Para Tersangka Sampai Saat Ini Belum Kembali Bisa Menghubungi Polda Metro Jaya Untuk Kita Lakukan Penyelidikan Sebagai Data Pembanding Jadi Bagi Bapak Ibu Saudara Saudara Sekalian Yang Memiliki Keluarga Yang Pernah Berhubungan Dengan Saudara Wawon Solehin Dan Dede Mungkin Bisa Berhubungan Dengan Polda Metro Jaya Ini Teman-teman Sekalian Tim Sedang Tim Lapangan Dari Lafor Dan Dari Kedokteran Proinsik Masih Ada di Cianjur Sekarang Untuk Melakukan Pengangkatan Jenasah Untuk Dilakukan Identifikasi Ke rumah sakit Polri Keramat Jati Nanti Selanjutnya Pak Henki Dan Pak Truno Akan Menjelaskan Pada Teman-teman Ini sebuah Fenomena Sosial Dalam Konteks Kriminal Karir Yang Terjadi Di perkotaan Dan Di daerah Pedesaan Yang Perlu Kita Waspadai Dan Harus Kita Sosialisasikan Kepada Masyarakat Itulah Mengapa Saya Ingin Menyampaikan Langsung Kepada Teman-teman Media Saya Kira Itu Teman-teman Sekalian Doakan Supaya Tim Bisa Mengungkap Keseluruhan Kasus Yang Terjadi Mudah-mudahan Cuma Sembilan Korban Ini Tidak Ada Korban-korban Lain Tidak Ada Korban-korban Lain Terima Kasih Selamat Sore Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Presisi